Mantan manajer selebgram Fujiyanti Utami Putri, Batara Ageng menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dibacakan pada Selasa, 12 November 2024. Batara mengaku tak akan mengajukan banding atas putusan 2,5 tahun penjara. Diketahui, Batara Ageng menjalani sidang tanpa didampingi kuasa hukumnya, Yayan Effendi Septiadi yang meninggalkan pengadilan karena hendak ke luar negeri. Yayan yang sudah menunggu sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat merasa kecewa lantanan sidang tak kunjung dimulai hingga sore hari. Sidang tersebut baru dimulai pada pukul 15 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, sehat yang mulia, kata Batara Ageng saat ditanya Majelis Hakim. Saudara bersedia untuk menjalani sidang tapi tidak didampingi kuasa hukum. Lanjut, Hakim Ketua. Mulainya, Batara khawatir tak bisa mengambil keputusan di akhir persidangan perihal banding. Namun, Majelis Hakim menegaskan kalau hal itu merupakan hak dari terdakwa dengan atau tanpa kehadiran kuasa hukum. Kalau saudara keberatan, saudara bisa banding. Kalau bersedia, ya kita bicarakan tanpa ada kuasa hukum. Tapi kalau keberatan, kita tunda, yaitu hak saudara. Bagaimana? Ucap Hakim. Baik yang mulia, jawab terdakwa. Hakim lalu membajakan kronologi penggelapan dana yang dilakukan Batara terhadap Fuji. Mulai dari kapan ia bekerja sebagai manajer, hingga pembahasan total kerugian Fuji yang ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Batara lalu difonis dengan hukuman 2,5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 374 terkait penggelapan dana melalui hubungan kerja. Mengadili, menyatakan terdakwa Batara Ageng terbukti secara sah melakukan penggelapan terhadap orang yang terjalin hubungan kerja. Ujar Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam persidangan. Menjatuhkan saudara dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Tambahnya, saat ditanya soal rencana banding, Batara mengaku tidak melakukannya. Dia menerima putusan Hakim untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan. Saya menerima putusan yang mulia, tandasnya. Fuji datang bersama kakaknya, Fadli Faisal, dan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Fuji tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekitar pukul 13.34 waktu Indonesia Barat dengan mobil Alphard Putih. Ia dan rombongannya memutuskan untuk menunggu di mobil karena sidang yang dijatuhkan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tersebut belum dimulai. Selain pihak dari Fuji, ibu dari Batara Ageng juga terlihat hadir untuk mendampingi putranya. Namun, wanita berkerudung hitam itu enggan memberikan komentar sebelum sidang berlangsung. Sementara itu, ayah Fuji, Haji Faisal, tidak bisa hadir karena menerima kabar duka dari salah satu kerabatnya seperti yang dijelaskan oleh Sandi Arifin. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!